Intro Assalamualaikum dan selamat siang pemirsa Kini anda menyaksikan sekilas info Pukul 14 waktu Indonesia Tengah Bersama saya Ustun Hasanang Pemirsa PSM Makassar menelan kembali Kekalahan untuk kedua kalinya Mereka saat menjamu persik ke diri Dalam laga pekan ke-6 BRI Liga 1 Di Stadion Gelora BCHBB Kota Parepare Kamis sore kemarin 3 Agustus 2023 PSM Makassar harus kalah dengan skor 1-2 Setelah sempat unggul lebih dulu pada babak pertama Setelah Yuran Fernandes sukses mengeksekusi gol penalti Pada menit ke-27 Di babak kedua persik ke diri bangkit Dan menyamakan kedudukan berkat gol dari Bayu Oto Dan mengembalikan keadaan Dari 2 menit berselang dengan sepekan Jevindo ke gawan PSM dengan skor 1-2 Dan bertahan hingga laga usai Dengan hasil tersebut PSM Makassar Kini tetap tertahan di posisi ke-8 Klasmen sementara Liga 1 Dengan 8 poin Sementara Persik ke diri naik ke posisi 11 Dengan mengemas 7 poin Erwin TV Peduli mengembarkan Biasa demikian saya alas info kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda